Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu Sepertinya ini akan menjadi kabar gembira buat kalian semua Salah satu event resell yang akan hadir dalam waktu dekat ini Ini akan menjadi favorit player yang gak bisa dibilang gratisan Tapi panen skin Karena bakalan banyak skin-skin yang di resell dalam event tersebut Ini dia event Star Wars Resale 2024 Israel Let's go kita bahas Sebelum itu, gue saranin kalian nabung Diamond dari sekarang ya Nah, tentu saja kalau pengen top up Diamond bisa langsung ke Fan Store Linknya kalian bisa cek di deskripsi karena di Fan Store itu murah Banyak promonya juga ya Diamondnya ada banyak, jadi variasinya sangat lengkap sekali ya Dimulai dari yang kecil sampai yang besar Kemudian ready juga untuk Diamond Wakely, Diamond Pest maksud gue Dan di Fan Store ini bisa beli lebih dari 1 kali Tapi jangan lupa kalian cek durasi Wakely Diamond Pest kalian ya Kalau misalnya masih tersisa 60 hari, itu gak bisa beli lebih dari 1 kali ya Jadi pastikan kalian cek durasi Wakely Diamond Pest kalian sebelum beli lebih dari 1 kali Ready juga untuk event coupon Pest dengan harga yang murah Cara ngisinya juga gampang ya Tidak masukkan ID server mobile-nya kalian Kemudian langsung kalian pilih Metode pembayarannya ada banyak dan lengkap Saking lengkapnya bisa bayar pakai pulsa Yang terpenting jangan lupa pakai kode promo FANXANGA Untuk dapetin potongan harga lagi Jadi soal pop-up langsung aja kalian ke Fan Store ya Linknya di deskripsi Jadi sudah dapat dipastikan MLBBX Star Wars akan rilis di original server Dalam bentuk resell ya Semua skin Star Wars akan dihadirkan lagi Yaitu adalah Alucard, Cyclops, Argus, dan juga Kimi Dan kabar gembiranya Nanti possible akan resell skin legend Leslie Di dalam event Star Wars Kita ngomongin tanggal rilis dulu ya Sebenarnya belum ada tanggal pasti Untuk rilisnya Posiblenya di bulan Juli atau Agustus Tapi kalau menurut gue Ini akan hadir di bulan depan Bulan Juli Karena di tahun sebelumnya 2022 Itu juga event Star Wars hadir di bulan Juli Sebenarnya kalau kita ngomongin event Star Wars Itu kalau di tahun kemarin ya Ada dua versi Versi global atau versi Indonesia Itu dengan menghadirkan atau tampilannya seperti ini ya Juga ada versi yang menggunakan VPN Dengan background skin legend Leslie Atau biasa disebut dengan Bounty Hunter Tampilannya seperti ini Ada skin Selena Dan juga ada skin legendnya Leslie Yang mana tampilannya seperti ini Jadi untuk press poolnya sendiri juga ada yang berbeda ya Tapi gue gak tau nih Apakah nanti yang akan hadir di original server Bisa lagi menggunakan VPN atau gimana Setau gue sih udah gak bisa ya Jadi harusnya tampilannya sudah menyatu Tampilan default Tapi ada tambahan tetap skin legendnya Leslie Mungkin tampilannya akan begitu Ada pun untuk tokennya sendiri Nanti hadir dalam dua ronde ya Di ronde pertama dapat 29 dan di ronde kedua dapat 29 Dan possible kalau menurut gue Itu nanti akan berlangsung sampai bulan Agustus guys Jadi agak panjang nih Kalau masih sama seperti sebelumnya Berarti dalam 10 kali draw itu Diskon ya dari 1000 diamond menjadi 700 Kemudian untuk yang 1 kalinya Seperti biasa diskon harian Dari 100 diamond menjadi 50 diamond Dan tentu saja ini dalam 10 kali draw Nanti dijaminnya itu kategorinya skin spesial Atau ke atas ya Kalau jaman-jaman dulu itu Kayaknya gak ada ya Kayak tips hemat segala macem Tips hemat ini kayak baru tahun-tahun ini aja Jadi apakah nanti bisa tips hemat segala macemnya Harusnya bisa Jadi ditunggu aja nanti bakal ada tips hematnya Karena ya itu tadi gue bilang Skin Star Wars itu gak cuman fokus ke 4 skin Star Warsnya aja Tapi ada skin-skin lain yang akan dirisail Sebagai contoh aja misalnya kayak Mecha Dragon Clode Hanabi Alice Kaja Itu kategori skin Epic Limited Belum lagi nanti skin legend dan lain sebagainya Ini akan menjadi menarik sih Entah ya nanti harganya berapa Untuk yang kategori skin legend Kemudian untuk yang Epic Limited Kemudian untuk yang Star Warsnya Ya mungkin sekitaran 400 coin Untuk yang kategori Epic Limited Kemudian untuk yang skin legend Bisa jadi 1000 coin Untuk yang Star Wars Nanti gue bakalan update lagi ke kalian Karena ini baru prediksi aja Bisa jadi berubah Bisa lebih murah Bisa sama aja sih Kalau lebih mahal gak mungkin ya Apalagi game sebelah ini udah rilis Jadi harusnya Moonton Gak mungkin mahalin event Pasti harganya itu antara sama Atau bahkan lebih murah Untuk menarik perhatian playernya Supaya tidak terpengaruh dengan game sebelah Yang lagi panas-panasnya Bahkan di game sebelah itu Kita bisa dapetin 40 skin gratis Kalau kalian pengen tau Konsepnya kayak gimana Ditonton konten gue yang sebelumnya Kalau kita cek di Bang Aceh Unyil Itu sepertinya possible Konsepnya akan diperbarui oleh Moonton Karena memang jujur aja Event Star Wars udah lama gak dirisail ya Jadi ya besar kemungkinan Nanti akan hadir Dengan tampilan yang lebih fresh Karena ya tentu membosankan Kalau tampilannya masih sama-sama Seperti yang dulu Ini kalau kita lihat dari asetnya Ya seperti prediksi yang tadi Udah bener Kalau skin legend Dari si Leslie Itu akan hadir Beserta skin Ini virusnya Selena Nanti juga akan di resell Nanti bakalan gue update lagi Untuk harga pastinya berapa koin ya Mudah-mudahan sih bener ya Jadi nanti akan ada Event Star Wars juga Di versi luar Artinya nanti akan ada Resell-resell skin Yang tidak ada di versi Indo Dan mudah-mudahan bisa Diakses Menggunakan VPN Udah lama Kita tidak menggunakan VPN Untuk pengakses event Buat yang bertanya Apakah VPN aman Kalau kata Moonton Itu aman Tapi gue gak tau nih Amannya dari segi apa Dan untuk apa Jadi mudah-mudahan sih Memang aman beneran Ada pun untuk nanti Negara-negara mana saja Yang hadir Untuk event Star Wars Akan diinformasikan juga Disini juga Bang Aconyo Masih belum tau ya Negara-negara mana saja Tapi kemungkinan nanti Juga akan ada di negara lain Makanya gue bilang Ini event Sepertinya akan menjadi Event yang besar ya Jadi gak cuman di Indo Tapi hampir di negara-negara Yang memang banyak Orang main Mobile Legends Itu nanti juga akan hadir Ini sepertinya Cuman keinginan gue doang sih Tapi Kalian masih inget gak sih Kalau kalian main Mobile Legends Udah lama Itu pasti kalian pernah Ngerasain Satu event itu Ada Empat ronde Ya ini Event Star Wars Pada saat itu Di ronde pertama Hadir pada tanggal 10 Juli Sampai tanggal 12 Juli Ronde kedua Hadir pada tanggal 17 Juli Sampai tanggal 19 Juli Ronde ketiga Hadir pada tanggal 24 Juli Sampai tanggal 26 Juli Dan ronde keempat Hadir pada tanggal 31 Juli Sampai tanggal 22 Agustus Ini Cuman bisa dirasain Player-player lama ya Player-player baru Pasti udah lama banget Gak ngerasain Karena Hampir semua iPhone itu sekarang Cuman 2 ronde Ayolah Muntun Bisa kali Masa sih Game sebelah Lagi panas-panas Ngasih 40 skin gratis Masa iya Cuman 2 ronde Bisa lah Ditambahin Jadi 3 ronde Atau mungkin 4 ronde lagi Supaya Player-player Yang tadinya Udah pindah Balik lagi Ini ke Mobile Legends Bisa Gue yakin Muntun Pasti bisa guys Muntun itu Pasti baik hati ya Enak ya Manas-manasin Muntun Ya sudah Jadi itu aja Mungkin sedikit banyak Yang bisa gue sampaikan Terkait soal Bocoran Event terbaru Event Star Wars 2024 Yang Sudah fixed Akan hadir Dalam waktu dekat ini Nanti bakalan gue Update lagi Sementara itu aja Bisa gue sampaikan Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Thank you Yang udah nonton Dari lalu sampai akhir Kalau kalian suka Dengan video ini Jadi beri like Thank you Bye